Intro Maka bukan kota yang terlalu mentereng pada abad ke-6 Masa ketika Nabi Muhammad lahir, kota ini memang rame dikunjungi sodagar-sodagar di musim tertentu Mereka mengadu untung dengan membawa berbagai barang dagangan dari beberapa penjuru bumi Tapi makah tetap insignifikan dalam konteks geopolitik di sekitar Mediterania dan semenanjung Arab masa itu Arti penting makah baru terlihat dalam hal teologis bagi para penganut spiritualisme, paganisme Maupun monoteisme Abrahami Di kota itu berdiri sebuah bangunan batu berbentuk kotak besar Kubus raksasa itu menurut versi hispriografi tradisional Islam Dipercaya dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail Bagi umat Islam, bangunan itu dimaksudkan sebagai rumah Tuhan oleh dua pendirinya Namun setelah Ismail meninggal, lewat proses selama ribuan tahun Rumah Tuhan tersebut berakhir menjadi semacam kuil bagi kaum pagan Dalam periode tertentu sebelum kedatangan Islam Bangunan itu sempat pula digunakan umat Kristiani Kemungkinan kaum Koptik dan Kristen Ethiopia sebagai tempat pemujaan Ini dibuktikan dengan lukisan-lukisan di dinding bagian dalam bangunan Yang menggambarkan Nabi Isa bersama Mariam Penelitian GRD King bertanjung The Painting of the Pre-Islamic Kabbal Yang dimuat di jurnal Muhammad online Memperkuat bukti tersebut Dari kuil berhala hingga arah Qiblat Sampai sekarang belum ditemukan sumber atau keterangan yang pasti Sejak kapan bangunan itu menjadi kuil penyembah berhala Salah satu historiografi tertua yang membuka kemungkinan Tentang hal itu adalah kitab Al-Asnam Karya sejarawan Hisam Ibn Al-Kalbi Yang ditulis pada abad ke-8 Dengan menyandarkan informasi dari kitab tersebut Wai Petrus dalam The Haji, The Muslim, Pellegrimek, Tumaka, and The Holy Place Menyatakan jatuhnya bangunan Ibrahim ke tangan penyembah berhala Bermula sejak awal sejarah Makkah Beberapa anak Ismail ditengah rai meninggalkan kepercayaan lama Dan menjadi penyembah berhala Dari situlah kotak batu yang dibangun kakek mereka Mulai dijadikan tempat pemujaan oleh kaum pakan Maka demikianlah Sesudah itu para pemuja berhala datang silih berganti Dewa-dewa yang mereka sembah pun berganti pula Tapi jarak waktu antara kematian Ismail Diperkirakan pada 1800 sebelum Masehi Dengan Arab zaman suku Khuraisi sangatlah jauh Dalam periode itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tak tercatat Karena itu para sejarawan sukar memastikan Siapa sebenarnya yang menjadikan bangunan Ibrahim sebagai tempat pemujaan berhala Para sejarawan Islamis masa kini Dengan sumber-sumber sejarah yang lebih luas Dibanding para pendahulu mereka Juga tidak bisa memastikan hal itu Apakah salah satu di antara dua bani kuno Arab Jurum dan Kusa yang mengubahnya Ataukah karena pengaruh paganisme Yunani dan Romawi Di antara pertanyaan-pertanyaan demikian Satu hal yang sangat menonjol adalah munculnya Periodisasi, stereotip dari kalangan sejarawan Islamis Bagi mereka Kemprosotan makah Baik secara moral maupun spiritual Disebabkan oleh jatuhnya kota itu Kekubangan paganisme Dalam hal ini adalah makah pra-Islam Ini ditunjukkan secara jelas dengan Misalnya Pembabakan sejarah resmi Islam Yang membagi dua periode Secara garis besar Zaman jahiliyah Secara harfiah berarti kebodohan Dan zaman kenabian Periode yang disebut pertama Tentu saja merujuk kepada dunia paganisme makah Ketika Nabi Muhammad dilahirkan Kubus raksasa yang dibangun Ibrahim Sepenuhnya dikuasai suku Khuraishi Penyembah berhala Bahkan menjadi semacam kuil besar Bagi kaum pagan di seluruh jasirah Arab Pada masa Nabi Muhammad Ada 360 berhala Disusun di sekitar kabah Mungkin merepresentasikan Jumlah hari dalam setahun Bagi umat Islam Dewa-dewa terbesar suku Khuraishi Lata, usah, dan manat Menjadi simbol Degradasi moral dan spiritual Karena itu Ketika Nabi Muhammad Dan pengikutnya berhasil Menaklukkan makah Pada tahun 629 Tiga patung dewa itu Menjadi sasaran pertama Untuk dihancurkan Kenabian Muhammad Sekaligus kelahiran Islam Kemudian mengubah Lanskap keagamaan Di jasirah Arab Hingga sekarang kita Mengenal kubus raksasa itu Sebagai kabah Dan menjadi kiblat kaum muslim Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton